Halo Halo teman-teman kembali dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing dari Inno nih ini Inno 64 Super Taiku N1 tahun 1991 ini Nissan Skyline GTR R32 ya dengan tampu Falcon ini di atas 1 banding 64 ini Falcon dusnya ya corak Falcon juga ya kalau di belakang nih ada siluet R32 nya ini websitenya inomoto.com di bawah ada logo Inno nih license Falcon dan license Nissan ada medsosnya seperti biasa caution dan warning yah ini minggu ini ya baru-baru masuk saya ngumpulin yang Falcon juga cuman R32 ini kalau dari Inno variannya udah banyak banget ya jadi kalau mau dikompleten tuh ya terlalu banyak sih yah nih langsung kita bukain aja yuk ya sebelumnya dari dari Inno tampu Falcon udah ada R34 sama Akotora ya kalau nggak salah ya dua-duanya Nissan juga nih belakang ada tulisan Falcon ya R34 nya itu spionnya rada kurang bagus gimana gitu ya kalau kotorannya cukup oke sih udah dua-duanya udah pernah saya review nanti ya kita kasih linknya di belakang aja ya ini tampu Falcon nya cakep sih ya R32 ya moga-moga Inno kedepannya bisa bikin R33 lah ya soalnya R34 udah ada R32 R31 juga udah ada R30 lagi on the way ya jadi ya kurang R33 aja sih kalau R35 udah bukan Skyline jadi ya nggak terlalu dipikirin lah semoga aja bisa dibikin Skyline GTR R33 nya sih di Inno ya semoga aja di dengerin nih suara para kolektor yang pengen R33 soalnya R33 itu Skyline yang underrated ya Nah ini bisnya juga corak Falcon ada tulisan Inno Nissan Skyline GTR R32 nih nomor 13 Falcon Super saya QN1 1991 ada tulisan Falcon kita pinggirin dulu bisnya kita langsung lihat detailnya aja nih Oke ini detail lampu depan udah pasti dari Mika ya tuh detail dalamnya nih lampu saya nya udah diwarnai orange ini adalah seperti air fan cuman dicat warna hitam ada logo Tane di kiri dan kanan di splitternya ini ada logo Falcon ini juga kayak air fan tapi hanya dicat ya ini yang tengah bolong ke dalam ini di kap mesinnya ada klip kap mesin yang timbul ini ada tulisan Falcon nomor 13 ini tonjolan sprayer ada wipernya udah nyatu sama kaca ini tulisan Falcon lagi di sebelah kiri dan kanan bemper depan itu ada logo NK ini ada tohoknya seperti biasa gampang lepas nih karena cuma di lem sedikit kita lihat detail ke sebelah kiri ini ada apa nih Otsu Otsu Nismo KYB Castro Fuji Tekko ini nomor 13 corak falconnya ini ada tampu falconnya disini cuman falconnya kok ini beda ya mungkin logo falcon yang dulu kali ya ini di atap nomor 13 ada tampu falcon lagi ini ada nama drivernya ya Wai Muramatu dan SK Tura Pak kepotongnya coba kita lihat yang sebelah kanan nih Oh ya SK Tura sama Wai Muramatu ada dua ya namanya ya jadi mungkin tapi joknya cuman satu mungkin gantian kali ya kurang tahu juga sih ini ada detail handle pintu cuman ketutupan potongan dikel ya nih sedikit gimana gitu dikelnya pas lekukan ini ya mungkin agak susah juga ya di pasin gitu nih jadi kelihatan potongan dikelnya nih Kenapa nggak mau dipenuhin aja sih satu atap ya kalau kayak gini kan jadinya kelihatan gimana gitu ya nih detail kaca belakang juga ada logo falcon udah ada ada divoger ini di bawah logo apa nih nggak terlalu terbaca ya ya itulah logonya di kiri dan kanan spoiler nya ada Nismo ini lagu logo falcon di atas spoiler ini harusnya dari plastik ya di belakang ada angka 13 ini klip bagasi ini ada tulisan skyline nya tampu belakang udah pasti dari Mika yang hitam ini cuman dicat esen spread falcon ini cuman dicat ya yang silver sama hitam ini ada toh lagi di sini keluar dari bumper ini kenal potnya dari plastik nih bantar ada pasti rollingnya rada seret angkab aja nggak rolling ini sasisnya masih dari plastik ya karena GTR R32 ini udah kestikan lama dari Inno ya nih anggap aja nggak bisa rolling kan soalnya dia rada seret nih ada disk breaknya juga sih tapi ini enggak terlalu kelihatannya kalau dari depannya kalau interiornya sendiri itu dasarnya warna putih ada tabung warna silver ada roll case warna hitam ini setir kanan dashboardnya warna abu Hai tuh detail takometer sepertinya ada ya Hai joknya sendiri cuman satu seatbeltnya warna kuning merah tulisan kuning ya biasanya sabel itu joknya Recaro nih detailnya cukup oke ya kalau ini ya ya kalau demen tampu falcon sih bisa dikumpulin ya soalnya saya juga rada ngumpulin beberapa tampu falcon juga sih ini spionnya seperti biasa dari plastik ada reflektornya juga ya ya udah berapa sih banyak sih ya kalau tampu falcon ya dari mini skill ya dari state weapon ada dari tarmac ada mini GT ada nggak ya mini GT saya nggak terlalu ini sih kalau R32 nya soalnya lampu depannya nggak proporsional ya kalau mini GT ya ya ada time micro juga ada ngeluarin falcon sih ya lumayan banyak brand lah yang ngeluarin falcon kalau kalian temen tampu falcon sih ya perjalanannya cukup banyak sih ya paling itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan ketemu lagi di video selanjutnya dadah ya 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 ya